Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita di video tembako daily file chapter 5 dengan judul The Daily Tohako Story bagian pertama Pertanggung 27 Maret 1862 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pandebele meminta Elisa Nature selaku Residen Riau yang baru diangkat pada tahun 1861 untuk membujuk kerajaan-kerajaan di Pantai Timur dari Cengkeraman Kesultanan Aceh dan mengajak kembali mengakui Kesultanan Siah Tentunya hal ini akan menguatkan kedudukan Belanda dalam menguasai Sumatera Pada bulan Mei 1862 Nature menunjuk Raja Burhanuddin seorang keturunan Sultan Baga Garsah dari Pagaruyung untuk melakukan survei terhadap kerajaan-kerajaan di Pantai Timur Dari laporan Raja Burhanuddin inilah didapat bahwasannya negeri-negeri di pesisir Pantai Timur Sumatera tidaklah tunduk dengan Siah dan malah di beberapa negeri memiliki pengaruh kuat Kesultanan Aceh Nah, apa yang akan dilakukan Residen Nature kemudian? Seperti biasa, teman-teman silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini Oke, mari kita lanjutkan videonya Mendengar laporan itu Maka pada tanggal 2 Agustus 1862 Nature bersama asisten Residen Mr. Arnold pun berangkat dengan menggunakan kapal Reiner Klassen menuju beberapa negeri jajan Siah Penguasa negeri Panai dan Bilah setuju melakui kekuasaan Siah asal Hindia Belanda mau melindungi mereka terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh Siah Begitu juga dengan Sultan yang di Pertuan Besar Serdang Basaruddin Saiful Alamsah sebagai Sultan Serdang keempat Serdang pun membuat perjanjian dengan Nature bahwa Belanda mengakui Kesultanan Serdang dengan wilayah-wilayah jajahannya perbaungan, dene, percut, padang, dan pedagi Pada tanggal 21 Agustus 1862 Nature melanjutkan perjalanan ke Kuala Delhi yang disambut hangat oleh Sultan Mahmud dengan kapal lancang puning dan kapal-kapal lainnya Perundingan-perundingan yang jauh lebih sukar adalah dengan Sultan Mahmud ia tegas menolak kekuasaan Siah tetapi akhirnya ia menerima suatu rumusan kompromi yang mempersatukan Delhi dengan Siah atas kedudukan yang sama derajat keduanya berada di bawah perlindungan Hindia Belanda Sultan Mahmud pun menandatangani perjanjian Akte Panperban pada tanggal 22 Agustus 1862 itu mesin kapal yang digunakan Nature untuk perjalanan yang mencungkil dan menghapus kata-kata wajir Sultan Aceh dari teras Istana Sultan Mahmud begitu juga dengan langkah Raja Ahmad yang pada bulan Februari 1862 meminta perlindungan kepada Belanda dari ancaman Kesultanan Delhi untuk itulah Nature mengukuhkan semua para penguasa sebagai imbalan atas pengakuannya tunduk kepada pemerintahan Hindia Belanda di Asahan Sultan Ahmad Shah yang dipertuan Asahan yang menolak datang ke atas kapal Nature untuk berunding Nature menolak usul balasannya untuk bertemu di pantai dan Nature meminta penjelasan dalam tempur 2 bulan mengapa perahu-perahu di Sungai Asahan dan sejumlah rumah di pinggir Sungai Asahan itu mengibarkan bendera Inggris Carl de Velzer dalam bukunya Tuan Kebun dan Pertani Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur tahun 1863 hingga 1947 menyatakan setelah 1 bulan setelah kembali ke Bengkalis Residen Nature menerima 2 pucuk surat satu dari Sultan Ahmad yang membantah bertanggung jawab atas berkibarnya bendera Inggris di sana dan surat yang lain dari 2 orang Cina petani-petani candu dan penyelenggara monopoli perjudian yang mengutip beacukai di Asahan yang mengakui bahwa mereka lah yang mengibarkan bendera Inggris itu ketika Februari 1863 angkatan perang Aceh yang dipimpin oleh Raja Muda Chut Latif dari Merdu memasuki Delhi dan Langkat tetapi penguasa kedua negeri itu tidak mau menemui Chut Latif namun di Asahan dan Serdang dia serta pasukannya disambut dengan baik hal ini membuat Nature segera mengutimatum Asahan dan Serdang Sultan Serdang dengan tegas menolak surat Nature sementara itu Sultan Asahan mungkin atas nasihat Lawrence Nerny seorang pedagang dari Pineng meminta agar dimaklumi bahwa negaranya tunduk kepada Aceh dan karena itu dijamin oleh Inggris terhadap serangan Belanda berdasarkan perjanjian 1824 akhirnya Alice Nature atas pemenang dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batapia pada tanggal 20 Agustus 1865 Belanda mengirim ekspedisi militernya untuk menyerang Asahan, Serdang, dan Batubara yang membangkang di bawah pimpinan WEF Van Hemsker selaku Komandan Angkatan Darat dan Komandan Mandala Gugus Tugasnya Lieutenant Laut PA Van Ries dengan kekuatan tujuh kapal perang dengan 1.400 serdadu segera menuju Pantai Sumatera Timur akhirnya tanggal 12 September 1865 Batubara Takluk tanggal 18 September Asahan Takluk Sultan Ahmad dan saudara laki-lakinya yang lain melarikan diri ke pedalaman tetapi akhirnya menyerah juga Sultan Ahmad diasingkan oleh Belanda bersama adiknya Tengku Muhammad Adil Keriau sedangkan adiknya yang lain Tengku Pangeran Muda diasingkan Belanda ke Ambon sejak saat itu nekcer melantik Tengku Naamatullah dari negeri Kualuh karena Sultan Ahmad menjadi yang dipertuan sementara Asahan tanggal 7 Oktober giliran Sultan Serdang dipaksa untuk menandatangani perjanjian Takluk dan negeri jajahannya diambil kembali oleh Belanda dan diserahkan kepada Kesultanan Deli berikutnya tanggal 8 Oktober giliran Pulau Kampai tanggal 13 Oktober Tamiang Takluk di mana negeri ini merupakan markas sebagai orang-orang Aceh pada akhir ekspedisi 1865 itu nekcer telah dapat mengumumkan bahwa pantai antara sungai-sungai Tamiang dan Barumun berada di bawah kekuasaan Belanda jauh dari pantai timur Sumatra sekitar bulan Juni 1862 cerita ini dimulai dalam sebuah kesempatan yang menjadi historikal yang luar biasa pada saat itu datang dari Ipar Sultan Mahmud yang juga merupakan Mufti Kesultanan Deli dan seorang Arab Surabaya bernama Said Abdullah Ibnu Umar Bilsagih bertemu dengan Yakubus Ninhais di Surabaya Said menceritakan beberapa artikel yang dibacanya bahwa di daerah Bulu Cina dan Labuan Deli tembakau biasanya dibudidayakan oleh penduduk Karo dan berkembang dengan sangat baik di sana tembakau bermutu tinggi dapat ditanam di sana dalam jumlah yang besar dia juga menjanjikan petualangan tembakau Lan Van Velofte for Tabakers tanah yang menjanjikan bagi penjual tembakau cerita ini membuat Ninhais penasaran ia mengajak Said menjumpai Van Der Vaak di Batavia yang merupakan pimpinan dari perusahaan YF Van Leeuwen & Coe yang berpusat di Amsterdam pada kesempatan ini Said dan Ninhais mengatakan bahwa dia akan menjadi perantara antara mereka dan Sultan Deli ia meyakinkan bahwa Sultan akan memberikan lahannya untuk mereka dan memberikan monopoli garam dan opium Said menambahkan lagi bahwa tembakau di sana bisa diproduksi sebanyak 30.000 pikul per tahun walaupun secara berlebihan namun sistem pemasaran yang baik dari seorang Said membuat Fak sangat tertarik tetapi Ninhais meragukan hal bahwa angka produksi tahunan itu berupa angka yang dilebih-lebihkan oleh Said ia menganggap Said sebagai orang yang tidak mempunyai pengaruh besar di Delhi untuk memperkuat dana ekspedisi ini Fak pun mencoba menghubungi Mr. Mainz untuk dapat bergabung dalam penelitian tembako di luar Jawa ini akhirnya disepakatilah bahwa perjalanan petualangan tembako ke Tanah Delhi ini disponsori oleh YF Van Leeuwen & Coe dan Mainz & Coe maka pada Sabtu malam di bulan Maret 1863 rangkatlah Van der Vaak pengwakili perusahaannya sendiri YF Van Leeuwen & Coe dan Mr. Elliot menjadi wakil dari perusahaan Mainz & Coe bersama Said dan Ninhais ke Tanah Delhi M.A. Lodric dari bukunya Medan Bell Vanenstad menuliskan sementara itu sebelum mereka melakukan perjalanan panjang ke Kuala Delhi di tahun yang sama pula Residen Rio Nature pun telah menunjukian Simon Geradus Grember adalah seorang penulis Belanda dokter militer pemilik perkebunan dan petualang yang tinggal dan bekerja di Gold Coast Belanda dan Hindia Belanda Nature juga meminta izin kepada Sultan Delhi untuk melakukan pemeriksaan atas Tanah Delhi dan kekuatan secara generatifnya setelah selesai Grember membawa beberapa sampel produk yang berbeda kembali ke Batavia dia membawa tembaku adat Delhi, damar, porselin cina, lemak nabati, dan batu bara muda sampel-sampel ini diserahkan ke berbagai rumah perdagangan di Batavia dan perkumpulan fisikawan untuk dilakukan uji coba namun sampel-sampel tersebut tidak memperoleh respon antusias apapun dari mereka untuk mempermudah perjalanan mereka ke Tanah Delhi maka disepakatilah untuk menyewa sebuah kapal uap dengan nama Yosefin dengan biaya 100 Fonserling perhari ditambah dengan 15 Fonserling untuk makan 3 orang lainnya tanpa anggur berangkatlah kapal tersebut dari Batavia menuju Singapura yang dilepas dengan sampins oleh Mr. V. Lawen dan Mr. Mainz, Dresser, dan Kof tujuan pertama adalah Pulau Bangka kemudian menuju Riau untuk mengunjungi residen yang pada waktu itu berada di Tanjung Pinang, Pulau Bintang karena mereka tahu bahwa Residen Nature pada bulan Februari 1863 baru mengadakan kunjungan kerjanya ke wilayah Labuan Delhi menyangkut misi Batak Landen yang mana Nature melakukan kontrak damai dengan dua orang kepala suku Batak yaitu Sebaya Lingga dan Gunung Raja informasi dari Residen mungkin sangat berguna bagi mereka sebelum memasuki Tanah Delhi setelah bertemu dengan Nature, Residen pun memberi informasi tentang keberatan kampung Delhi di Bandar Labuan yang saat itu dibawa kekuasaan Sultan Delhi yang mana letaknya berada setengah mil ke arah hulu Sungai Delhi menurutnya, kampung Delhi sendiri hanya didiami sekitar 200 rumah sederhana yang terbuat dari bambu dan beratap Nibung kampung itu terdiri dari dua jalan yang berliku dengan rumah-rumah centang perenang yang sangat sederhana dibuat dari bambu dan bahan kon Nibung atau bahan-bahan yang tersedia lainnya semuanya sedemikian dekatnya satu sama lain sehingga satu rumah sering menyentuh yang lainnya di sana sini ada rumah-rumah yang dindingnya kayu tetapi atap-atapnya tetap nipah kebanyakan rumah-rumah itu berdiri di atas tiang-tiang kira-kira satu meter di atas tanah dan mempunyai serambi beratap sepanjang bagian depan menghadap ke jalan serambi ini berfungsi sebagai tempat memamerkan barang dagangan untuk dijual atau sekedar untuk tempat duduk tetapi keadaan tidak terurus dari kebanyakan rumah itu timunan-timunan besar runtuhan yang terdapat di mana-mana rusakan jalan-jalan yang semakin memburuk dan selokan yang tumpat tidak ayah lagi menimbulkan kesan kumuh dan sangat tidak terawat hampir sama dengan istana Sultan Delinya istana itu hanya sebuah bangunan rumah biasa yang terbuat dari kayu berbentuk panggung berukuran panjang 90 kaki dan lebar 30 kaki rumah ini berada di ujung jalan yang sejajar dengan sungai atapnya seperti semua rumah di kota itu adalah atap nipah tetapi mempunyai serambi di depan maupun di belakang serambi depan berukuran kira-kira 27 x 9 meter memberikan suatu ruang yang luas untuk pertemuan-pertemuan besar di labuan sendiri ada beberapa pria berpakaian aceh bersenjata rencong dan pedang panjang yang selalu-lalu lalang di depan rumah Sultan serta ada empat rumah panggung dengan berasitektur Karo yang merupakan rumah dari empat keluarga pimpinan kepala suku Karo di sana mungkin ini merupakan perwakilan dari suku-suku Karo yang bermukim di labuan wilayah kekuasaan Sultan sendiri hanyalah labuan Delhi dan percut serta penghasilannya pada waktu itu sekitar 1000 straight dolar per tahun penduduk kampung Delhi dihuni oleh suku Melayu dan sedikit orang Tionghoa serta hindu berdarah campuran mayoritas dari penduduk itu adalah suku Karo hampir 40.000 jiwa yang tersebar mulai dari pantai hingga batas pegunungan Residen Nature yang paham dengan penelitian Anderson tahun 1893 tentang kekebunan lada di Delhi telah mencatat sebelumnya dalam tahun 1863 kemunduran yang nyata dari industri itu dan telah memperoleh keterangan bahwa peperangan antar desa yang terus menerus telah menghambat setiap upaya untuk mengganti tanaman-tanaman lada yang sudah tua dan yang sekarang dalam keadaan kelelahan secara alam Residen Nature yakin bahwa kebangkitan kembali industri lada akan menegakkan kembali hukum dan ketertiban di Sumatera Timur setelah mendapat informasi dari Residen maka Van der Vlaag dan tim ekspedisi berangkat ke Singapura di sana mereka menginap di Hotel Del Europe tujuan singgah di sini adalah untuk membeli opium dan tekstil seharga 20.000 dolar dan menukar persediaan secukupnya dengan dolar vilar mata uang yang digunakan di Sumatera Timur waktu itu tujuan selanjutnya setelah Singapura adalah Bengkalis untuk menyerahkan surat dari Residen kepada asisten Residen Mr. Arnold dan dari Mr. Arnold inilah tim ekspedisi mendapat surat yang ditujukan kepada kontroler di labuhan nantinya lalu perjalanan dilanjutkan menuju ke Batubara kemudian ke Bedage dan akhirnya pada tanggal 7 Juli 1863 kapal uap Iosefin berlabuh pada rabu malam di muara sungai Delhi tidak jauh dari kediaman Sultan Delhi dari buku Delhi Data 1863 hingga 1938 mengatakan bahwa Nin Heis mendarat di Delhi pada tanggal 5 Mei 1863 pada pagi harinya pukul 1 dini hari dua kapal besar berlabuh di labuhan karena perjalanan yang melelahkan akhirnya tim ekspedisi memutuskan untuk turun ke darat pada pukul 4 sore melihat kampung Delhi pada waktu itu membuat para tim merasa ada yang berbeda dan salah dari hal yang dibicara oleh Said pada waktu itu bahwa Delhi merupakan daerah dengan tanah yang makmur tidak ada penyambutan yang hebat kepada mereka sehingga untuk menurunkan barang-barang harus dilakukan mereka sendiri di dalam bukunya Indian Merkure tahun 1888 Nin Heis bercerita bahwa Kapten Cooper membekali mereka dengan beberapa peralatan rumah tangga begitu sedihnya perjalanan mereka waktu itu kemudian utusan Sultan datang memberitahu mereka bahwa Sultan tidak dapat ditemui pada hari itu dan mereka dibawa menuju sebuah istal kehormatan yang disediakan Sultan sebagai tempat tinggal sementara tim ekspedisi waktu itu keesokan harinya adalah hari Jumat dimana Sultan melakukan sholat Jumat sehingga sekitar jam 4 suri tim baru dapat menemui Sultan istana Sultan terlihat seperti yang diinformasikan oleh Nature pada waktu itu sangat kumuh dan jauh dari kata bersih sebelum memasuki istana para tim disambut dengan 13 kali dentuman meriam setelah menaiki tangga dari rumah panggung itu tim melihat bahwa di dalam istana Sultan tidak memiliki furniture apapun Underfak, Elliot, Said, dan Nin Heis duduk di lantai berhadapan dengan Sultan yang didampingi oleh para pasukannya kutah mamut sangat penuh dengan sopan santun tim disajikan minuman air kelapa dan merokok para tim akhirnya menjelaskan maksud kedatangan mereka ke Tanah Delhi adalah untuk melakukan peninjauan dan meyakinkan bahwa tanah di daerah ini sangat sesuai untuk dilakukan budidaya tembakong yang diterjemahkan oleh Said Sultan Mahmud sangat senang karena baru ini ada orang Eropa yang sangat berminat untuk berkebun di wilayahnya keesokan harinya Sultan mengajak para tim untuk berkeliling melihat-lihat beberapa lokasi di hari berikutnya Sultan memberikan beberapa ekor kuda pada tim untuk mereka dapat berkeliling-keliling jauh padalaman hingga menyeberangi sungai tanpa Sultan Nin Heis mencatat ada beberapa tanah yang sangat cocok untuk budidaya tembakong akhirnya dibualan kesepakatan dengan Sultan Delhi dengan lahan yang akan digunakan berbudidaya tembakong Sultan Mahmud pun setuju dengan sistem barter beliau memberikan 4.000 hektare tanah di Tanjung Spasi, di daerah Titipapan, Marelan, dekat Labuan dengan airfak selama 20 tahun Sultan menyediakan lahan dan Van der Vak, Elliot, Nin Heis bersedia memfasilitasi impor barang ke Delhi sepakatan lain, Sultan mengumpulkan lada hitam dari penduduk batak untuk ekspor dan memonopoli distribusi garam dan opium kemudian beberapa hari setelahnya, Nin Heis mulai melakukan penelitian tentang orang-orang, iklim, dan tanah dari hasil penelitiannya ini, ia mendapatkan bahwa tanah dan iklim di Delhi sangatlah baik dan cocok untuk melakukan budidaya tembakong penentuan selanjutnya adalah dengan mencoba dikembangkan untuk latihan awal budidaya tembakong Nin Heis dan tim pun berkesempatan untuk berpercaya dengan beberapa orang Batak Hofden, pimpinan Sukukaro dan juga sepakat untuk menyewa tanah-tanah mereka dengan sistem di mana para tim akan memberikan uang muka atau perskot dan makanan kepada mereka setelah panen, hasilnya setengah menjadi milik tim dan setengah lagi menjadi milik para pekerja yang memiliki tanah dan memperhitungkan kembali setiap jumlah deposit perlahan yang akan dipotong setelah 3 minggu berada di labuhan, tim harus segar kembali ke Batavia dan sepakat bahwa Nin Heis dan Said saja yang harus tinggal di labuhan untuk kepentingan penelitian budidaya selanjutnya Founder Fark dan Iliot berjanji setelah sampai di Batavia mereka akan mencari orang yang cocok dengan kerjaan tersebut dan mengirimkannya kepada Nin Heis Sebelum berangkat, Fark dan Iliot sempat membeli beberapa kuda dan tanah tinggi Batak untuk dibawa serta ke Batavia dalam perjalanan pulang, kapal uap Siosefin sangat lambat karena faktor cuaca yang tidak menguntungkan di selat Melaka dan harus beberapa kali singgah di Melaka, Singapura dan sebelum sampai ke Batavia Mr. Fark harus keriau dulu sendiri untuk memberi laporan kepada Residen Nature sekalian meminta pengesahan tentang permintaan dan persetujuan kontrak tanah kepada Sultan Deli Residen sangat setuju untuk kontrak tanah pertama di Deli kepada orang Eropa yang mana kontrak tanah yang dikeluarkan yang dalam arsip atas nama dua perusahaan yaitu Van Leeuwen Enko dan Main Enko Sesampai di Batavia, Fark melaporkan kepada kedua perusahaannya laporan awal yang menyatakan bahwa Deli adalah dataran rendah yang berawa-rawa yang sebagian ditutupi hutan-hutan primer yang tidak dapat dijelajahi oleh manusia dan orang-orang peribumi yang tinggal di tepi-tepi sungai membiarkan hutan-hutannya didiami oleh monyet, badak, harimau, buaya, dan binatang buas lainnya serta bernyakitnya penyakit malaria kedua perusahaan itu menawarkan Van der Fark sebagai kepala bisnis untuk Deli tapi Fark menolaknya yang menawarkan jabatan itu kepada Ninhais dengan gaji sementara 500 Fonsterling per bulan dan bagi saham dari keuntungan dan untuk memudahkan bisnis Batavia Deli ini mereka sepakat membeli sebuah kapal uap sendiri yang selama ini melakukan trayek Palembang Singapura dengan nama Henriette sesuai dengan nama Putra Fark yang baru lahir keberadaan pelabuhan Singapura menjadi hal yang sangat penting pada masa awal budidaya ini kapal uap yang dari Batavia ke Deli harus melakukan transit disana begitu juga sebaliknya tapi sebelum jauh kita bercerita tentang tembako Deli yang termasur ini siapakah sebenarnya Yakubus Ninhais ini dan bagaimana dia memulai budidaya tembako Delinya disini ikuti terus video tembako Deli file chapter 5 dengan judul The Deli Tobacco Story selanjutnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 Terima kasih.